Mahkamah Konstitusi memanggil empat Menteri Kabinet untuk hadir menjadi saksi di Sidang Sengketa Pemilu Presiden 2024. Menteri Jokowi yang dipanggil adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menko PMK Muhajir Effendi. Mereka dijadwalkan hadir pada sidang Jumat 5 April. Menurut Ketua MK Soehartoyo, para menteri itu dipanggil karena MK menganggap kesaksian keempatnya penting. Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Sri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan lima dari Dewan Kehormatan Pendenggara Pemilu. Presiden Jokowi Dodo memastikan keempat menterinya akan hadir di sidang sengketa Pilpres untuk memenuhi panggilan hakim Mahkamah Konstitusi. Presiden mengarahkan kepada para menteri untuk menjelaskan tugas dari tiap-tiap kementerian terkait pembagian bantuan sosial saat tahapan Pilpres berlangsung. Semuanya akan hadir, karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan apa, Pak? Ada arahan, arahan? Ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan, ya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos, mengenai bantuan sosial, dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat.